selamat menikmati Ustaz berjuang, ya Ustaz tanya lebih gede lagi tantangannya lebih besar, begitu juga sehingga waktu itu apalagi masa setelah ditinggal baginda Nabi SAW lihat munafik ingin masuk ingin merusak Islam ini masalah kepemimpinan dan seterusnya oh semuanya dari Saidina Abu Akhra Siddiq kemudian setelah itu Saidina Umar bagaimana wafatnya Saidina Umar, Saidina Umar Saidina Umar pun ternyata terpenggal lehernya Saidina Ma'ali terus dibunuh dan seterusnya ini musuh-musuh Allah sampai stabil bangsa nanti, umat nanti, itu memang ujian ada orang ketiga orang ketiga ini kalau pada zaman Nabi ingin mengingkari dan menolak bergabung dengan musuh-musuh Allah, tapi setelah iman, setelah kaum muslimin menangkuat orang musuh-musuh Allah tidak bisa pakai baju yang berbeda, maka mereka harus pakai bajunya umat Nabi Muhammad makanya di tengah-tengah Nabi Muhammad ada kaum munafiqin bajunya sama dengan bajunya Nabi, solat dengan Rasulullah, tapi mereka membuat kerusakan sehingga menjadi sebab terbunuhnya Saidina Uthman bin Affan, sebab terbunuhnya Saidina Imam Ali bin Abi Talib ini adalah kinerja orang-orang, sehingga terjadi peperangan sahabat Nabi seperti Saidat Aisyah dengan pasukannya kemudian Saidina Imam Ali dengan pasukannya ada orang ketiga, munafiqin mereka tidak bisa pakai bajunya orang kafir, tidak bisa karena kalau pakai bajunya orang kafir jelas, mereka pakai bajunya orang salat bersama mereka dan mereka ingin membuat kerusakan di dalam tubuh kaum muslimin sampai hari ini pun orang itu orang seperti itu ada membuat kerusakan permusuhan di antara kaum muslimin Terima kasih telah menonton!